Intro Selamat pagi pecinta BHSC Lovers dimanapun kalian berada tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers nah guys di episode sebelumnya kita tahu bahwa Pasha masih belum siap untuk melakukan pertunangan itu namun di sisi lain Neeratu masih tetap memaksa Pasha dan harus menuruti apa yang dikatakan oleh Neeratu tersebut bahkan si Priska pun telah mengatakan kepada Neeratu dan dirinya telah bermain cerita bersama Neeratu bahwa jika pertunangan ini tidak terjadi dan ditunda maka Priska akan keluar dari rumah Buwana mendengar akan hal tersebut tentu saja Neeratu begitu marah kepada Pasha dan akan terus mempercepat proses pertunangan tersebut ya guys dan akhirnya Pasha pun tidak punya pilihan lain terkecuali harus menuruti permintaan neneknya tersebut namun di sisi lain ketika Pasha bertemu dengan Lula disitu pun Lula memberikan sesuatu kepada Pasha bahwa gantungan kunci milik Priska telah jatuh di tempat Lula jatuh kemarin itu disitu Pasha bertanya kepada Lula namun Lula enggan untuk mengatakan yang sebenarnya namun disitu Lula mengatakan kepada Pasha bahwa dirinya harus bertanya kepada Priska tunangannya sendiri mengapa gantungan kunci tersebut bisa ada di tempat ketika Lula terjatuh ya guys dan Lula pun merasa bahwa ketika dirinya jatuh ada seseorang yang mendorongnya namun Lula tidak ingin mengatakan hal itu kepada Pasha dan akhirnya Pasha pun menanyakan hal tersebut kepada Priska namun dapat dipastikan Priska tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya dia akan mengatakan bahwa itu bukanlah miliknya namun benda itu adalah milik orang lain yaitu Lula dan Priska pun mengatakan kepada Pasha bahwa Lula telah menjebak dirinya karena Lula ingin nama baik dari Priska tercoreng di keluarga Buwana karena selama ini Lula masih mencintai Pasha ya guys dan itulah yang dikatakan si Priska kepada Pasha namun sepertinya Pasha tidak akan percaya begitu saja kita pun tahu bahwa Pasha adalah orang yang sangat pintar untuk menyelidiki sesuatu maka kali ini pun sepertinya Pasha akan menjebak Priska untuk mengetahui yang sebenarnya namun jika itu terbukti kemungkinan besar Neratu dan juga Pasha akan mengusir Priska dari rumah Buwana nah guys menurut kalian bagaimana jika Priska diusir dari rumah Buwana apakah kalian setuju? jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih.